Sejauh ini Indonesia telah memiliki 34 provinsi. Namun, ke depan Indonesia akan menjadi 37 provinsi dengan ditambahnya 3 provinsi baru. Rencana penambahan provinsi ini diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Rancangan Undang-Undang tersebut disahkan oleh Badan Legislasi DPR RI dalam rapat pleno yang telah digelar. Pada rapat itu, semua fraksi di Badan Legislasi menyatakan setuju terhadap perancangan tentang 3 provinsi tersebut. Cakupan wilayah 3 provinsi baru ini akan melingkupi belasan kebupaten yang kini masuk di dalam Provinsi Papua. Provinsi Papua Selatan dengan ibu kotanya Merauke, Provinsi Papua Tengah dengan ibu kotanya Timika, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah dengan ibu kotanya Wamena. Rancangan Undang-Undang yang diusulkan oleh Komisi 2 DPR RI tersebut diharapkan dapat berdampak baik bagi kehidupan masyarakat di Papua. Anggota DPR fraksi PDI Perjuangan, Seli Andriani Gantina, sempat memberikan catatan. Meski fraksinya setuju atas RUU 3 Provinsi Baru, ia mengingatkan bahwa implementasi Undang-Undang tersebut kelak harus tetap mengacu pada konstitusi dan Undang-Undang terkait otonomi khusus Papua. Ia pun menekankan agar pembekaran tiga provinsi di Papua itu memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.